Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya, bom. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok C kelas 12 banding akan menerangkan hadis materi tentang dosa. Silahkan. Selamat penyima. Ya, yang pertama yaitu pengertian dosa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dosa. Disebutkan dalam hadis yang berbunyi, Kebajikan adalah ahlak yang baik dan dosa adalah apa yang membuat hatimu dan engkau tidak suka dilihat manusia. Hadis riwayat muslim. Ada juga hadis yang lain yang berbunyi. Kebajikan ialah apa saja yang menjadikan jiwa tenang dan hati menjadi tentram. Dan dosa ialah apa saja yang menjadikan jiwa tidak tenang dan tidak tentram. Kendati para pemberi fatwa, berfatwa kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, dosa adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan itu membuat kita tidak tenang dan ragu. Jadi, sebaiknya kita meninggalkan dosa. Ya, lanjut ke yang kedua. Mungkin cukup siaran dari saya. Yang kedua adalah perintah untuk meninggalkan dosa. Sebagai mana dalam sikrman Allah SWT. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 63, Potongannya yang berbunyi artinya, Maka hendaklah orang yang menyalahi perintahnya, Takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang perih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Nah, di sini Allah memperingatkan kita untuk menauti perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti yang dilarangnya yaitu berbuat dosa. Nah, hukum meninggalkan dosa yaitu hukumnya wajib. Pahala meninggalkan dosa sama dengan pahala melaksanakan emalan wajib. Dan juga orang yang dulu masuk surga adalah orang yang paling sedikit dosanya. Bukan yang paling banyak emalnya. Karena yang sedikit berbuat dosa, Ya, sedikit hesapnya. Dan yang mungkin hanya sekian. Jadi, perintah meninggalkan dosa. Lanjut ke poin ketiga. Ya, lanjut ke poin ketiga, yaitu macam-macamna. Dijelaskan dalam hadis menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa dosa terbagi menjadi dosa besar dan ada dosa kecil. Di sini, dosa besar, dosa kecil itu dosa besar contohnya seperti Apa namanya, seperti dosa kepada orang jin, yaitu dosa besar, dosa kecilnya, seperti kita tidak melakukan salah sunnah. Selamat menikmati. Dijelaskan dalam hadis menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Nomor 15, ketujuh sembilan, dosa besar adalah dosa yang dimutlakan oleh Nas al-Quran dan As-Sunnah atau ijma sebagai dosa besar. Ya, secara mudahnya dosa besar itu adalah suatu warangan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang tertulis jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Lanjut. Banyak kalimat, macam-macam dosa besar. Macam-macam dosa besar sebenarnya banyak ada yang pertama syirik. Syirik itu dilakukan kepada Allah. Allah. Nah, itu termasuk dosa besar. berbohong. Jadi, itu, sama Allah itu kalau misalkan sering berbusta, akan dimasukkan ke nelaka jahatlan. Terus, lupa ada zina. Nah, itu lebih besar. Dan itu juga kebuatan yang paling parah. Ya, dari saya. Di mute bom, itu bom. Ya, lanjut ke poin yang ke-6, yaitu contoh kasus. Dari materi hadis tentang dosa ini, kita mengambil contoh kasus tentang berbusta. Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta. Karena dusta membawa seorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seorang ke dalam mereka. Dan jika seorang senantiasa berbusta dan memihak kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Atau pembohong. Hadis Rewat Ahmad. Dan Al-Bukhari nomor 606.094. Dan ada juga hadis yang lain mempaharkan bahwa Rasulullah salallahu alaihi wassalam saat menyebutkan ciri-ciri orang munafik, beliau bersabda ciri-ciri orang munafik ada tiga. Yaitu yang pertama, jika berkata ia berdusta, jika ia berjanji, ia menyelisihinya, dan diberi amah, karena ia hianat. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang begitu mudah berkata dusta, dan bersaksi palsu. Ia menyangka, bahwa dirinya telah berbuat baik kepada orang yang dia bela. Tetapi tidak sebaliknya, dia telah berbuat buruk kepada dirinya, kepada orang yang dibela, dan orang yang dituduk. Jadi kesimpulan dari berdusta ini, sebisa mungkin kita tinggalkan berdusta ini seperti bersaksi palsu, atau memfitnah lah, bisa jadi. Karena dari berdusta itu, kita akan menuju jalan ke kejahatan, dan sejajah bisa saja itu mengatarkan kita kepada api neraka. dan Allah akan menyatat kita sebagai seorang pendusta. Ya mungkin sekian persentasi yang bisa kelompok C sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datang dari kami semua, dan kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Wabillahi Taufiq Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.